Saudara-saudariku Shalom Aleichem Sebut bahwa umat Allah di dalam perjanjian lama juga mendoakan arwah Maka sebenarnya saudara-saudariku mendoakan orang yang telah meninggal bukan karangan gereja katolik Juga bukan bikin-bikinan gereja katolik Seakan-akan gereja katolik membuat sesuatu yang baru tidak Tetapi gereja katolik sebenarnya hanya satu Mengikuti firman Tuhan yang dinyatakan dalam Alkitab Dan yang kedua mengikuti apa yang sudah dilakukan oleh umat Tuhan sejak dalam perjanjian lama Dalam Alkitab jelas sekali dalam kitab 2 Makabe Yang tadi kita dengarkan sebagai bacaan yang pertama Kita tahu dalam bacaan pertama umat Tuhan perjanjian lama Berarti apa ratusan tahun sebelum para rasul Ingat ini ratusan tahun sebelum para rasul Ini umat Tuhan perjanjian lama Pada waktu itu ceritanya yang dikisahkan dalam bacaan pertama dalam surat 2 Makabe adalah Judas Tadeus Eh salah Judas Makabe Bukan Judas Tadeus Judas Makabe Judas Makabe itu apa? Judas Makabe panglima perang Yang memimpin umat Tuhan perjanjian lama melawan penjajah Seperti kita ketahui kalau orang berperang tentu ada yang mati Dan pada waktu itu banyak prajurit yang dibawahi oleh panglima Judas ini banyak yang mati Kemudian Judas kasihan kepada mereka bagaimana nanti nasibnya mereka di dunia akhirat Maka Judas membuat doa untuk mereka yang telah meninggal itu Prajurit-prajurit yang mati dalam peperangan itu Dengan suatu intensi doa ke kota Yerusalem Jadi intensi doa untuk mereka yang telah meninggal Itu bukan penemuan gereja katolik Alkitab menyebutkannya Orang Israel melakukannya Jadi pada waktu itu Judas mengadakan intensi yang disebut kurban penebus dosa Untuk mereka yang telah meninggal Maka kalau hari ini sejak dari zaman para rasul Sampai pada akhir zaman gereja katolik umat Tuhan mendoakan mereka yang telah meninggal Itu memang satu dikatakan dalam Alkitab Dua dilakukan oleh umat Tuhan Sejak dari zaman perjanjian lama Para rasul sampai hari ini Itu bukti pertama dalam Alkitab Bukti yang kedua Bahwa para rasul pun mendoakan orang yang telah meninggal adalah Dalam setiap doa syukur agung Kita harus ingat Saudara-saudari harus mengerti bahwa doa syukur agung lebih tua dari Alkitab Ketika Alkitab belum ada Doa syukur agung sudah ada Maka harus tahu ini ilmunya Bahwa doa syukur agung Kanon Misa yang didoakan oleh imam Tentu jahulu didoakan oleh para rasul Sudah lebih tua daripada Alkitab Buktinya apa? Buktinya adalah Dalam setiap doa syukur agung Yang bentuk manapun Doa satu, doa dua, tiga, atau empat Semuanya pasti ada terselip satu doa Untuk mereka yang telah berpulang Harap diingat Doa syukur agung Didoakan sejak zaman para rasul Bahkan sebelum Injil ditulis Artinya apa? Para rasul mendoakan mereka Yang telah meninggal dunia Jadi Alkitab menyatakannya Umat Tuhan perjanjian melakukannya Umat Tuhan yaitu para rasul juga melakukannya Maka hari ini Kita melakukannya Mendoakan mereka Yang telah meninggal dunia Maka nanti suatu kali Kalau ada yang mengolok-olok Ya ngapain mendoakan orang yang telah meninggal Eh meninggalkan kata dunia Tetapi kata imanku Dia tidak mati Tapi hidup dalam Kristus Maka sebenarnya mendoakan orang yang telah mati Itu mendoakan orang yang hidup Tapi hidup di dalam alam yang berbeda Yaitu dunia kekal Maka mendoakan orang meninggal Sesuai dengan Alkitab Sesuai dengan ajaran para rasul Jangan takut untuk mendoakan arwah mereka yang telah meninggal Teruskan Sebab itu iman Alkitabiah Imannya para rasul Hal yang kedua yang dapat kita renungkan Atau kita pikirkan pada perayaan ini adalah demikian Saudara-saudariku Kita terhubung dengan mereka yang telah meninggal Hanya dengan satu cara Tidak ada cara lain Kecuali satu cara ini Kenapa? Karena sinyal Whatsapp Tidak sampai ke sana Internet Kurang canggih Untuk menembus dunia arwah Maka satu-satunya cara Sehingga kita dapat berhubungan dengan mereka Yaitu Kuasa doa Maka ini satu-satunya yang dapat kita kirimkan Untuk mereka yang telah meninggal dunia Mereka yang telah meninggal dunia Tidak bisa kita kirimi iPhone Seri terbaru Tidak bisa Mereka yang telah meninggal Tidak bisa kita kirimi Xiaomi barangkali Baso barangkali Atau lotek yang paling enak Tidak bisa Dan tidak dibutuhkan oleh mereka Satu-satunya yang dapat kita paketkan Menggunakan paketnya Tuhan Yesus Adalah kuasa doa Satu-satunya yang akan sampai kepada mereka Adalah kuasa doa Ketika hari ini kita mendoakan mereka Untuk pemurnian Untuk penyelamatan jiwa mereka Maka Setiap kita mendoakan orang yang telah meninggal Saudara-saudari kita Siapapun yang telah meninggal Sebenarnya Itu adalah Ungkapan cinta Bagi mereka yang telah berpulang Bagi mereka yang telah berpulang Mendahului kita Maka perayaan 2 November bukan perayaan dalam mati Kesedihan mengingat mereka telah mati Tidak Tapi perayaan 2 November Perayaan cinta Cinta yang dirayakan Cinta yang diungkapkan Kasih kepada mereka yang telah meninggal Kasih kepada istri yang telah berpulang Kasih kepada suami yang telah tiada Kasih kepada ayah, papa, mama, ibu, bapak, kakek, nenek Jadi inti itu perayaan cinta Kita mengirimkan cinta kepada mereka Bunga tidak bisa nyampe ke sana Maka satu-satu yang kita kirim adalah Guasa doa Maka mari merayakan perayaan cinta ini Mereka akan menerima dengan suatu syukur yang luar biasa Mereka akan menerima dengan senyum yang paling manis yang mereka punya Sebab Di alam akhirat Satu-satunya bahasa yang dikenal bahasa cinta Mereka tidak lagi bisa merasa cemburu Mereka tidak lagi bisa merasa sedih Mereka tidak lagi bisa merasa susah Satu-satunya Yang dapat dirasakan oleh mereka Adalah Pernyataan Cinta dari kita Maka mari menyatakan cinta itu dalam doa-doa Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.